Oke Pak Biesa kembali lagi di Hidup Sehat, kita masih membahas tentang asam lambung ya, menarik sekali tadi kita berbincang ya dengan Dr. Irsan. Betul, dan jadi makannya jangan sampai yang namanya kita tuh ketuker itu namanya, ini asam lambung atau ini jantung ya gitu. Nah itu yang paling sering ya Pak Bakti ya. Fakta mitos selanjutnya. Iya, betul. Nah penyebabnya dok katanya nih, makanan pedas dapat sebabkan asam lambung naik. Fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Mitos, akhirnya ada mitos ya. Jadi makanan-makanan pedas itu bukan berarti ya kalau bisa jadi asam lambung? Iya, saya dukung ini jadi mitos karena saya penggemar makanan pedas. Sama dong, sama dong. Satu, orang mengalami asam lambung naik atau GERD tadi, sebetulnya dua sumbernya. Asam tinggi atau katupnya lemah, namanya sphincter. Jadi antara lambung sama kerongkongan itu ada pintunya, harusnya begitu kita makan pintu tutup. Nah, bisa jadi masalah karena asamnya tinggi, dia dorong pintunya, terus dia lari ke atas. Atau nggak terlalu tinggi, tapi pintunya lemah. Sehingga dia berbaring aja, terus dia ngerembes ke atas. Nah, apakah si pedas, si sambal, si cabai ini membuat pintunya lemah? Jawabannya tidak. Apakah pedas, cabai ini akan membuat asam jadi naik tinggi? Jawabannya juga tidak. Jadi, ini kita harus logis melihat sesuatu. Cocok nggak sih sama perjalanan penyakitnya? Istilah kami di patogenesisnya. Tetapi, makan pedas memang bisa bikin prih. Jadi, kalau asam lambung naik, tadi kan di video ditunjukkan, di lambung itu ada lendir yang melindungi lambung. Di kerongkongan ini nggak ada. Sementara asam itu, PH-nya, asamnya itu kayak air aki. Begitu dia garuk-garuk, kita kerongkongan, lalu kita makan pedas, perih memang jadinya. Karena sudah luka di sini. Sama saja kayak kita luka, kita balurin cabai. Jadi, memang bikin perih, tetapi sebetulnya tidak memicuger. Jelas sekali ya penjelasannya. Ada lagi nih, dok, yang beredar juga nih, dok. Ini katanya mengatasi asam lambung naik itu bisa dengan mengunyah permen karet, dok. Faktor atau mitos, dok? Ini menarik. Kayaknya kita belum pernah bahas. Jawaban saya ini fakta. Ini fakta dan ilmiah. Jadi, maksudnya bukan cuma teori-teori doang. Sudah ada beberapa penelitian yang mencoba membuktikan hubungan permen karet dengan asam lambung, dengan ger. Terbukti ternyata orang yang makan permen karet sesudah makan, akan mengurangi keasaman di lambungnya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita mengunyah dan menelan, itu ludah kita ikut keluar, salifah kita keluar. Kemudian kita menelan. Gerakan menelan itu membuat dorongan ke bawah. Sehingga asam yang tadinya lagi nanjak naik, dorong turun ke bawah. Yang kedua, dia diencerkan oleh ludah kita. Kan dia asam, pekat. Nah, begitu ludah kita turun, ini jadi encer. Sehingga lebih aman di kerongkongan. Nah, mungkin pertanyaannya, kapan saya harus makan permen karet? Pertanyaan seharian permen karet terus. Dari penelitiannya, yang ideal makan permen karet itu adalah sekitar 15 sampai 30 menit setelah selesai makan. Karena itulah periode asam lagi mau naik, mau tinggi-tingginya. Dianjurkan permen karet yang sugar free. Oh, oke. Karena gulanya. Ada tuh, sebetulnya ada yang jual permen karet untuk pengobatan. Kemudian permen karet yang mengandung bikarbonat. Jadi katanya permen karet sesudah makan itu selain bagus untuk asam lambung, juga untuk kebersihan mulut. Karena dengan mengunyah-ngunyah, akhirnya akan terencarkan semua. Jadi jawaban ini fakta. Itu berapa lama dalam mengunyah permen karet itu? Tapi nggak boleh lama-lama juga kan, dok? Nggak boleh lama. Ya, paling satu permen selesai makan itu. Udah manisah hilang atau mungkin kecuwiannya sudah berkerang gitu ya? Udah hambar gitu ya, dok ya? Udah selesai. Buang aja. Nah, kalau misalnya kita kemakan, dok? Ketelun. Ketelun, dok sebenarnya. Nggak, nggak bahaya. Dia kan turun ke bawah. Oh, turun ke bawah. Turun ke bawah, nggak bahaya ya? Itu bisa neget loh di lambung. Iya, aduh. Nggak bayang. Oke, dok. Mungkin satu lagi orang bilang, wah permen karet yang untuk medis itu kan mahal. Lumayan itu harganya. Saya bisa apa? Salah satu anjuran sederhana adalah minum. Setelah makan, 20 menit atau 15 menit setelah makan. Minum lah ya? Minum supaya dia menurutkan asam ke bawah. Wah, itu gampang banget. Wow, penjelasan dokterasan. Ya, itu murah beriha juga ya. Bahagia ya minum air putih. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih banyak, dok. Yang bersama-sama main ke sini ya, dok ya. Dokter, ditunggu lagi.